Hai posisi kita lagi ada di Senayan ini tadi ini pendapatan kita hari ini saya cek dulu ya Hai stories orderan Hai story orderan Hai tadi 151.000 209.000 63.500 terakhir 6500 ini bagus nih Argo 6500 ya artinya belum berputar argonya tapi saya dikasih ya batok 50.000 jadi 40.000 43.500 lah itu buat saya Halo teman-teman berjumpa lagi di Arlin channel pada kesempatan kali ini saya mau berbagi teman-teman pengalaman saya kondisi dan kejadian yang saya alami ini sedikit saya mau curhat kepada teman-teman semua ya tadi pagi itu saya berangkat pekerjaan niatnya bangun jam 3 niatnya kerja pagi supaya lebih pagi saya sampai di tujuan kerja Nah ternyata Hai setelah saya sampai di kantor malah saya di tahan ya di tahan dalam artian ternyata ada komplainan dari historis pekerjaan saya sebelumnya ya pada hari Jumat tanggal 14 kemarin nah dalam hal ini sebenarnya teman-teman saya nggak ada niat untuk yang lain-lain ya untuk menunda-nunda pengiriman kebetulan saya dapat paket dan paket itu pengirimkan kejadiannya ini nanti saya ceritain kepada teman-teman semua ya jadi sedikit saya emosi tadi pagi saya udah niat udah niat kerja pagi udah niat mau dapat orderan rezeki pagi malah ketolak teman-teman maksudnya ketunda tapi nggak apa-apa saya juga bersyukur ya apapun itu saya selalu bersyukur orangnya teman-teman ternyata juga walaupun saya agak siang ya ke tempat saya buat tujuan untuk ini jalan saya ada rezeki jadi kasih rezeki seperti tadi itu batok aja udah 40ribuan hehehe satu customer tadi satu customer saya juga yang saya bawa dari eh customer saya kedua juga saya dapat batok sekitar 10ribu berarti kan saya udah dapat 50ribu oke teman-teman jadi saya lanjut dari cerita tadi ya hari sabtu hari hari tanggal 14 itu saya dapat pesanan orderan di lubat ya pengiriman barang dari sopi nah waktu itu sore sore teman-teman saya ambil saya ambil saya ambil oke saya okekan pesanannya ketika saya habis itu langsung saya jemput nah saya jemput saya proses sesuai aturan aplikasi dipoto di update semua dan baru jalan itu sudah sampai di situ selesai teman-teman artinya baik sampai di situ nah namun ketika saya sampai di tujuan kan biasanya setelah kita proses terima dan setelah kita proses pengambilan barang itu kan ada keluar sendiri alamatnya maps dan alamat kita baca nanti di aplikasi kan ternyata saya pencet map sampai itu alamanya kalau tidak salah blok B perumahan oh ini itulah ya lupa saya perumahannya nah ketika itu saya konfirmasi ke pembelinya ke pembelinya ke penerima ternyata teman-teman setengah jam lebih nggak di respon nah apa yang saya lihat tindakan saya waktu itu karena tidak di respon tidak dibalas chat tidak saya telepon tidak diangkat oleh penerima maka saya tanya ke security koordinasi sama security security juga tidak mau terima ternyata ada kendala kendalanya itu alamat yang ditulis di resi itu oleh pembeli tidak ada alamat di lokasi itu maksudnya tidak ada alamat yang ada di resi dengan di lokasi itu teman-teman makanya security juga nggak mau terima barangnya akhirnya berjalan waktu saya konfirmasi lagi ke pengirim karena kan disitu ada nomor teleponnya saya telepon saya chat saya chat dulu Pak saya sudah sampai di alamat pengiriman barang yang bapak kirim yang bapak tuju ya tapi orangnya tidak ada respon dan orang di sekitar sini seperti security tidak ada resepsi tidak mau terima karena alamat di resi ini tidak sesuai dengan lokasi ini Pak katanya oke kalau begitu anda bukti chat kalau begitu saya konfirmasi dulu ke Sophie ya Pak nanti kemungkinan barangnya kalau udah di respon nanti saya tahu saya tunggu lagi teman-teman hampir 15 menit karena saya chat terus pengirimnya ujung-ujungnya saya telepon Pak ini gimana Pak saya sudah antar barang saya sudah sampai lokasi sesuai alamat dan map ini gimana nggak ada penerima barangnya akhirnya dia bilang ya Pak saya belum di respon dari shopee nya Pak saya udah chat shopee tapi nggak di respon kan aneh mana ada shopee dia kadang-kadang pengirim itu ya taunya udah kirim aja barangnya gitu loh dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh driver oleh pengirim nah waktu itu ya sudah saya bilang Pak ini saya antar balik ke tempat bapak kan nggak mungkin Pak nggak kena biaya ini kena biaya Pak bensin minyak boleh nggak saya dibantu dalam hal itu apa kata pengirimnya wah maaf Pak saya tidak ada budget itu dari shopee nanti saya tanya dulu sama orang pembelinya kalau dia mau menanggung risiko itu boleh Pak tapi kalau saya tidak bisa Pak itu kan kurang aja teman-teman ya saya sambil nunggu saya sambil telepon-telpon juga saya tinggal sama yang menerima barang nggak di respon juga setelah itu yaudahlah saya ambil keputusan karena kalau orderan itu masih nyantol kan kita tidak bisa menerima orderan baru terpaksa karena saya sudah sampai tujuan saya selesaikan supaya biaya pengiriman tadi dari yang saya yang sudah terproses ya saya biar saya dapat oke oke berarti itu kan biaya hanya pas ngambil untuk diantar tapi untuk balikin barang ke penerima semula nggak ada yang menanggung risiko itu kecuali driver makanya akhirnya teman-teman saya dengan emosi kesel sama pengiriman sama pengirim pengiriman juga karena responnya begitu makanya bantu kek minyaknya nggak usah deh tenaganya tapi minyaknya bisa dibantu nah jadi kira-kira begitu teman-teman jadi sebentar nanti kita lanjut saya pindahin barang apa mobil dulu ya mohon maaf ya teman-teman saya pakai rekam rekam pakai HP ya saya tidak bawa alat untuk perekam khusus yang biasanya saya pakai nah jadi begitu teman-teman ya kita lanjut tadi cerita ya mohon maaf ya kata foto karena saya harus sesuaikan karena ini memang ini kondisi saya itu sedang sebenarnya lagi dalam mantrian tapi sambil bikin video nah jadi ya udahlah saya antarlah paket itu tapi setelah sampai saya bilang lagi sama ini bagaimana pak nggak ada biaya lagi nggak ada mohon maaf pak nggak ada karena belum tentu dibayar nanti oleh pembeli sudah lah saya sabar saya suruh dia pegang paket saya foto nah ternyata teman-teman tiga hari kemudian hari ini tadi pagi saya diproses di kantor di kantor bluebird cabang yang saya ada saya kerja saya diproses tadi niat berangkat pagi sekarang udah sampai di puluh itu setengah kurang lebih jam lima kurang ya lah apa kata operasional katanya pak maaf ini ada komplainan pengiriman paket apa historis kerja sekemarin tanggal 14 nanti diproses ketemu sama kepala bagian usek dah saya bilang aduh jam berapa pak nanti jam 6 pak bayangkan teman-teman saya korban waktu sekitar satu jam memang sih ini sebenarnya niat baik niat baik supaya saya ada dapat masukkan dapat dapat ilmu juga dari pimpinan tapi kan secara ini secara hitungan waktu secara hitungan tenaga ya kita rugi saya merasa rugi teman-teman tapi nggak papa oke namanya risiko kerja begitu ya teman-teman ya antar pimpin apa antar perusahaan dengan ini yang penting demi kebaikan saya ingat bahwasannya ini demi kebaikan oke saya akan ikutin gitu nah saya jelasin teman-teman ternyata tadi pimpinannya sudah datang saya jumpai saya cerita maksudnya kejadian seperti ini seperti ini pak seperti yang saya sampaikan tadi bukan saya tidak mau antar barangnya bukan saya tidak sampai di alamat tujuan pengirimannya tetapi karena orangnya tidak mau tidak ngerespon baru di responnya setelah proses pengembalian saya ke pengirim ya gimana aku aja udah gimana untuk menangani hal itu pak ya jadi mau tidak mau saya terima risiko pak dalam artian saya habis bensin saya habis tenaga untuk antar balik barang itu tidak ada pengirim mau ganti bensin saya ya cerita jadi beliau juga pak itu tadi catat 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 nah udah nanti pak kita konfirmasi jadi lain kali kalau terima nah ini ilmunya teman-teman lain kali kalau terima paket ya tolong sebelum jalan sebelum diproses tolong sampaikan kepada pengirim untuk memastikan penerima barang ada di lokasi atau pengirim harus memastikan ini kalau tidak ketemu orangnya dia dititip kemana barangnya nah jadi ini pengalaman buat teman-teman ya ini masukkan buat teman-teman dimanapun berada itu tadi ilmu yang saya dapatkan ya setiap sebelum proses pengiriman barang coba pastikan dulu komunikasi dulu ke pengirim supaya bisa memastikan penerima di lokasi kalau tidak apa solusi karena supaya tidak mengalami hal yang saya katakan tadi yang seperti yang saya rasakan bahwasannya ketika nanti kita kewalahan tidak ada yang menerima barang di lapangan terpaksa kita kena biaya lagi untuk mengembalikan barang itu ya kalau jarak dekat kalau jarak jauh gimana nah itu teman-teman jadi itu ya caranya ya buat teman-teman yang belum tahu caranya cara menangani kondisi seperti itu supaya ini bermanfaat ya artinya terima tetap terima pengiriman paket tapi sebelum ambil sebelum pindahin barang pastikan ke pengirim untuk memastikan ini penerimanya harus standby atau ini dititip ke siapa gitu jadi kita nanti tinggal jalan dan proses dan mengikuti petunjuk itu oke teman-teman sampai disini ini untuk pengalaman saya ya yang saya bagikan kali di video ini buat teman-teman yang baru berkunjung di video ini di Arlin channel jangan lupa supportnya ya informasi ini semoga bermanfaat dan salam untuk semuanya sehat selalu dadah oke sebelum kita menutup videonya ini saya posisinya ada di Senayan City ya teman-teman sambil menunggu antrian sih antrian yang panjang nih biasanya belum buat begitu ya panjang-panjang ya jadi mohon doanya teman-teman semoga hari ini kita sama-sama dimudahkan rezekinya sama-sama diberikan kelancaran dalam beraktifitas dan sampai ketemu di video berikutnya oke terima kasih salam sehat salam sehat